Jadi kalau bangun sahur pake alarm gak? Gak pake sih, kadang-kadang reflect aja ya, kayaknya bodi itu udah ke setting gitu, jam segitu udah bisa bangun. Nah kalau yang ini agak sedikit berbeda, jadi memang ada banyak cara ya ketika bulan Ramadan supaya gak ngantuk, ada cara-cara supaya kita bisa terbangun sahur. Nah kali ini, bulan Ramadan ini kan memang ada banyak sekali cara untuk membangun sahur, salah satunya dengan ketuk sahur namanya. Nah jadi di kota Gorontalo ini ada sebuah tradisi yang bernama ketuk sahur yang tahun ini ternyata berlangsung cukup beriah, diikuti ratusan warga dengan berjalan kaki keliling kampung. Iya, kita lihat, ikatnya berikut ini. Ya inilah kemeriahan ketuk sahur Ramadan yang dilaksanakan warga di kelurahan Talo Molo, kecamatan Dumbu Raya, kota Gorontalo. Mulai dari alun-alun kota Gorontalo hingga melewati beberapa kampung. Satusan warga dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, tumpah ruah di jalan sambil membunyikan koko-o atau kentongan bambu. Kegiatan ketuk sahur di bulan Ramadan kali ini berlangsung cukup meriah. Ada sekitar 750 buah koko-o yang dibunyikan secara bersamaan dengan ketukan berirama mengikuti musik khas Ramadan. Tradisi koko-o khas Gorontalo ini sudah biasa dilakukan setiap bulan Ramadan sebagai tanda untuk membangunkan penduduk yang akan melaksanakan sahur. Setiap bulan Ramadan ini kita melakukan ini, itu setelah bulan umum. Jadi ini kecil sahur di bulan Talo, tradisi. Ini dia, bahasa Inggrisnya pendudukan. Jadi disini kita menyiapkan sekitar 750 kemudian yang akan diketuk di awal sampai akhir. Setiap tahun tradisi koko-o ini semakin meriah karena banyak warga di sekitar kota Gorontalo turut menyaksikan dan ikut serta memeriahkan kegiatan ini. Dan tentunya turut serta melestarikan kebudayaan daerah. Dari kota Gorontalo, Zainal Ahmad, Hainius melaporkan.